Nah, saya berharap bekerja sama Indonesia dan gunung yang berharap terus terjalin dan semakin erat ke depannya. Yang Mulia, saya ingin menyampaikan fakta, yang pertama terkait kerjasama perdagangan. Alhamdulillah, perlindungan sepa telah selesai dan Uni Emirat Harap adalah negara timur tengah pertama yang memiliki kerjasama sepa dengan Indonesia. Saya juga menyebut baik kerjasama sistem pembayaran antara Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Uni Emirat Harap. Serta kerjasama pembangunan KPLPD untuk Angkatan Laut Uni Emirat Harap oleh PT PAL Indonesia. Saya yakin semua ini akan memberikan manfaat yang positif bagi perdagangan kedua negara. Yang kedua, terkait kerjasama investasi strategis, investasi Uni Emirat Harap ke Indonesia semakin kuat. Dan salah satu yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan di kota baru Nusantara dan dilirisasi industri. Yang kedua, terkait kerjasama iklim dan energi bersih, saya mengapresiasi dukungan investasi 145 MW membagi listrik tenaga surya terlapung di Dam Jirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW. Ketiga membresiasi dukungan indonesia. Saya juga menyebut baik groundbreaking mindgrop research center di Bali. dan kerjasama pembangunan listrik tenaga nuklir antara PRIN Indonesia dan INEC. Dan terima kasih yang mulia untuk dukungan nyata bagi transisi energi Indonesia. Yang keempat, kerjasama sosial budaya sayang yang berbaik pemberian Sayyid Award for Human Fraternity 2024 bagi Nata Surama dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan generasi Islam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pembangunan masjid di Solo, Kota Gelagang saya, Masjid Sesayid, dan juga rumah sakit, kardiologi di Kota Gelagang saya, Solo. Dan juga pelanggan jalan di Abu Dhabi serta masjid Joko Widodo di Abu Dhabi ini akan memperkenalkan hubungan kita ke depan antara Indonesia dan Indonesia. Terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.